Halo, kok ngapain? Kita mau jalan? Tidak mau ikut? Ini gereja terkenal kenapa, sayang? Karena dulu waktu mereka protes. Halo, teman-teman. Kembali lagi dengan kita berdua. Zoran dan Devina. Dan anak kecil ada di bawah sini. Dia tidak mau masuk, dia bilang. Dia bilang. Dia bukan mau masuk, dia mau keluar. Jadi hari ini kita mau keluar. Jadi kita mau kasih tunjuk kalian situasi atau aktivitas yang akan kita lakukan hari ini. Ya kan tidak? Ya gitu sudah teman-teman. Mari kita jalan, ikuti kita punya kegiatan ya teman-teman. Pegang baik-baik dulu ya. Tidak terjatuh. Jadi teman-teman, kita baru baca di atas itu. Sebenarnya kita juga sudah tahu dari berita. Tapi sekarang kita sudah di dalam tram. Terus di dalam tram itu dia punya komputer layar begitu. Dan tertulis kalau mulai sekarang harus, sudah harus pakai masker kayak saya. Begini dan diberlakukan 3G. 3G apa sayang? Itu vaksin. Atau sudah sembuh dari corona. Dua. Atau tes yang negatif. Negatif. Kalau kamu sudah 3G itu baru kamu boleh naik kereta. Oh, salah satu. Salah satu. Iya, maksudnya salah satu. Ketiga-tiga aja. Iya, maksudnya kalau kamu sudah salah satu dari ketiga ini baru kamu boleh naik. kendaraan umum. Kayak trem, bus, begitu teman-teman. Dan ini wajib sekarang. Sudah wajib pakai yang begini. Bukan yang kayak masker yang OP begitu. So, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di centrum. Ini kamu lihat sendiri. Ini. Kasian Willem tidak dapat apa pasar Natal. Ini kamu lihat sendiri. Mereka sudah angkat barang-barang yang mereka waktu itu taruh di sini. Tempat jual-jualan ini. Kasian. Semua sudah rapi. Sekarang tinggal beberapa hiasan Natal saja yang ada di sini. Kalau kamu lihat video sebelumnya. Itu kamu lihat kan ada beberapa. Iya, kamu masuk dulu. Ada beberapa yang sudah ditaruh-taruh di sini. Beberapa tempat kayak imbis jualan begitu. Tapi sekarang kamu lihat sudah bersih. Tinggal yang ini saja. Willem ada masuk ke dalam. Makanya ayo kita masuk. Ini Willem dia paling senang dengan Santa Claus. Ini masih ada ini bagus. Oh, sudah ada apa disana ditunjuk itu. Mau. Iya, ada kase. Ini ada kase. Kamu dengar Willem puasa hara dia excited sekali. Iya, iya. Dia merasakan. Iya, iya. Dia bilang. Karena dia lihat kuda. Mari kita lanjut. Yooo Yooo Tidak, selesai Hei? Ini apa? Ini apa Wilhelm? Wilhelm, Papa jelaskan Papa Wilhelm, dia berusaha berusaha Hah? I'm all captain Barang ini Dia buka sampai tanggal 22 saja Eh, itu lama Oh, lama juga sih, seperti pasar makal sebenarnya Mereka kayaknya Mereka tidak mau buka Mereka buka ini untuk anak-anak dong Sayang yang ini apa nih penama gedung ini? Aula kah? Dan gereja Ya itu teman-teman Jadi ini lapis dengan gereja juga di dalam Dan itu universitasnya Terus sebelahnya nih hotel kah? Eh, ini hotel MDR Radio Btw, Btw ternyata rame loh teman-teman Padahal cuaca tidak baik Padahal cuaca tidak bagus Mendung dan tadi siang hujan Dan dingin juga Iya dan dingin tentunya Makanya orang semua pakai Topi Mari Kita masuk Btw Btw Eh, video yang sebelumnya Yang kamu mungkin sudah nonton Kan saya jalan disini juga Waktu ketemu kakak Ina Terus kan yang kamu lihat ada Tempat jualan-jualan tuh Kamu lihat sendiri sekarang sebersih Dong suangkut akan Karena sudah tidak boleh ada pasar Natal Jadi ini kamu lihat jalan sebersih sekali Ini kamu lihat sisa satu badan ini saja Tinggal satu toko imbi sini saja Yang lain sudah pangkat Teman-teman sekarang ini Kita ada di sampingnya Gereja Nikolai Kirsha Ini sudah bilang gereja baru bilang Kirsha lagi Di samping gereja Nikolaus Ini gereja terkenal kenapa sayang? Karena dulu waktu mereka protes Waktu komunis Mereka sebelumnya biasanya dua disini Dua damai supaya tidak ada yang terjadi Tidak ada apa yang baku-pukul begitu Kekerasan Tidak ada kekerasan Dan iya setelah protes-protes itu Tidak lama sampai reunifikasi Sampai Jerman Timur yang komunis Itu sudah tidak ada Iya itu biasa kita rayain tanggal 8 Oktober Eh 8 Oktober atau 9 sih? Eh atau saya lupa sih Nanti saya cari di Iya nanti saya cari di internet Yang setiap kali Leipzig adain untuk pasang lilin sayang Iya Lichtenfest Iya Jadi setiap tahun itu Ada namanya Lichtenfest Jadi mereka keliling centrum Dengan bawah lilin Tapi sebelumnya itu Mereka pagi-pagi kah begitu Sorenya sebelum mereka melakukan itu Mereka doa disini Karena ini kayak saksi hidup gitu gereja ini Mari kita lanjut teman-teman Wilhelm dia sudah jalan di depan ini Aduh ya Dia setiap kali lihat sampah itu Dia harus ambil Untuk dia buang Nas ya Wilhelm semua basah Karena hujan Ini sudah gerejanya tampak dari Sedikit depan ini Kamu lihat Dan BTW biasanya itu Kalau mau Natal kayak begini itu Di depan sini sudah full dengan pasar Natal Mereka suhias-hias kiri kaman Dan tahun ini kembali kosong seperti tahun lalu Kalau kamu lihat Depo situasi Natal sebelumnya Dua tahun yang lalu Saya ada buat video Jadi kamu bisa lihat sendiri di Kamu bisa nonton Saya punya video yang dua tahun lalu Untuk lihat keseruan pasar Natal di Leipzig Itu apa? Oh Begini sudah dia lihat Apa-apa dia bawa Dia kasih depo Sampah Oh dia dengar bi sayang Bukan di sini Wilhelm Binya Oh Ini salah satu awal-awal bedanya Saya ada yang soren Biasa dulu kalau Wilhelm jatuh Terus langsung kesana Aduh Wilhelm sayang Kenapa Mana yang sakit Tapi sekarang Saya harus belajar dari dia Tidak boleh Mendramatisir Kalau anak jatuh begitu Ya enggak sayang Itu salah satu yang bedanya Saya dengan dia Awal-awal punya anak Kalau dia jatuh Kita terama Dia langsung pikir Oh kalau saya mau Apa dapat peluk Begitu saya harus jatuh saja Nanti jatuh sengaja Kita pernah lihat juga di anak lain Iya Jadi kita tidak mau Kayak begitu Makanya Saya ikuti Dia punya Didikan Kayak begini Jadi saya menyesuaikan So teman-teman Sekarang kita sampai di Rosman Rosman itu Toko drogeri ya Jadi Mari saja kita langsung masuk Kita lihat Saya kasih tunjuk kalian Bagaimana dipubentuk di dalam Walaupun sana saja sih Saya ambil satu Sekarang kita sudah di dalam Brogeri Kita mau beli Willem punya Pampers Dan Poistusia Tisubasa Tisubasa Untuk ambil Itu ada Sekarang kita mau ambil Dia punya Pampers Yang bukan merek Pampers Hehehe Karena saya biasa bilang Pampers saja lebih gampang Padahal bahasa jamannya Windel Popok Popok bayi Ini tidak ada yang kita bisa ambil Kita bisa ambil yang sekarang Ukuran berapa sayang Atau Oh ini Kita bisa ambil yang ukuran berapa sayang 5 5 Itu Berapa kilo Mulai berapa kilo Eh Berapa ya 5 itu Kalau 6 itu Masuk saya 17 Sampai 17 Masuk Ternyata yang 5 ini juga habis Wow Tapi Kita masih punya Persediaan sih Tapi Kita mau beli Biar ada lagi Tambah persediaan di rumah Jadi Jadi Willem sudah pakai ukuran yang 5 Karena depo berat Sudah 13 kilo Masuk ke angka 5 Itu ok Itu apa bagaimana Bukan Maksudnya bagaimana Sama 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 Ukuran ini Aduh yang biasa bilang beli itu lagi habis teman-teman kosong Jadi kayaknya kita mau coba Itu tidak butuh yang lebih besar Kita coba dulu saja itu Beli satu Kita lihat apakah dia cocok atau tidak Ya Oke Yuhu Kita beli itu Ukuran yang 5 tuh Iya Ini saya yang terakhir juga ukuran 5 Kayaknya anak memang umurnya umur Willem yang lahir tahun lalu yang gara-gara Corona Mungkin Oke Sekarang kita mau pergi bayar Lewat belakang saja Kita mau pergi bayar Habis itu kita lanjut belanja di Supermarket Supermarket Kita lihat sini saya sudah Jalan sempit sekali baru orang lagi banyak Iya Kita juga salah ini baru jam makan tapi kita lagi belanja Iya kita sudah makan siap Tapi itu kalau lapar dan belanja itu nanti beli terlalu banyak macam-macam Iya si lapar mata namanya Begitu sudah iedy lah Reggitu sudah itu Mater Except a leading Sepanjang Masak Ya Selamat